Jalur Kereta Api Labuan Rangkas Pitung Jalur Kereta Api adalah Jalur Kereta Api yang menghubungkan Stasiun Labuan dengan Stasiun Rangkas Pitung, Banten, termasuk dalam wilayah Aset 1, Jakarta. Lintas ini dibangun pada tahun 1908 dan ditutup sejak tahun 1984 karena kalah bersaing dengan moda transportasi masa lainnya. Lintas kereta api ini sepanjang 56 km memiliki percabangan ke arah bayah dari Stasiun Saketi. Pembangunan lintas kereta api Labuan Rangkas Pitung dimulai pada tahun 1902 oleh pemerintah kolonial. Lintas ini mulai dioperasikan pada pertengahan tahun 1906. 20 tahun kemudian, lintas ini cukup ramai dengan perjalanan kereta penumpang dan barang sebanyak 5 kali pergi pulang sehari. Dengan komposisi kereta penumpang kelas 2, kelas 3 dan kereta khusus untuk inlanders atau warga pribumi, kereta api pertama berangkat sekitar pukul 5.13 dari Labuan dan tiba sekitar pukul 7.51 pagi di Rangkas Pitung. Kereta api terakhir berangkat dari Rangkas Pitung sekitar pukul 4 petang dan tiba ketika sore hari di pukul 18.24 di Labuan. Stasiun paling sibuk di lintas ini di luar Rangkas Pitung adalah Labuan yang melayani naik turun penumpang sebanyak 53.000 sampai 136.000 orang per tahun, serta pengangkutan barang hingga sejumlah hampir 7.000 ton per tahun di antara tahun 1950 sampai dengan 1953. Stasiun kedua tersibuk adalah Stasiun Menes yang melayani antara 44.000 sampai dengan 89.000 penumpang per tahun pada kurun waktu yang sama. Kereta api di Ritas ini pada masa lalu dimanfaatkan salah satunya untuk mengangkut ikan dari Labuan, untuk dijual ke Jakarta dan sebaliknya membawa garam dari Tanah Abang untuk pembuatan ikan asin di Labuan. Saat ini kami akan menelusuri jalan kereta api dari Labuan menuju Stasiun Kalumpang. Keluar dari Stasiun Labuan, kami menyusuri jalan kecil hingga ke jalan utama Cikondang dan tempat di jalan utama rel kereta membelah hingga ke Beleker. Dan ini adalah rangkaian jalur kereta api dari Stasiun Labuan yang tertimbun jalan menembus hingga Beleker dan Jaha. Jika kita perhatikan, rel kereta api yang melintas dari Stasiun Labuan menuju Kalumpang sudah banyak yang tertimbun jalan di perkampungan. Selain itu, ada sedikit rel yang masih terlihat di sepanjang jalan yang kita susuri. Masih terasa vibe jalan kereta api yang melintas di kampung Cikondang hingga Beleker dengan posisi tanah berundak. Bisa dibayangkan, di jalan ini membawa ribuan penumpang perharinya dan menjalankan roda perekonomian di Pandeglang. Banyak masyarakat yang berharap pada pemerintah agar reaktifasi segera dilaksanakan agar moda transportasi ini bisa segera dijalankan sehingga dapat mempermudah dan membantu masyarakat dalam melaksanakan usaha serta urusan-urusan lainnya untuk meningkatkan perekonomian di Pandeglang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saat ini, kita sudah berada di kampung Beleker Labuan yang nantinya pertengahan lintasan kereta api akan terpotong oleh jalan Raya Labuan tepatnya di Jaha dan akan bersambung hingga ke Kalumpang. Selamat menikmati. 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 Pemerintah berencana akan mereaktifasi jalan kereta api di tahun 2023 Dengan kembali memfungsikan beberapa stasiun utama Yang akan beroperasi di antaranya stasiun Labuan, stasiun Menes, stasiun Saketi, stasiun Kadu Kacang hingga Warung Gunung Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton